Wadil selaku warga yang terkena imbas lalu-lalang kendaraan proyek mengangkut barang bawaannya untuk ke jalur tol Serang Panimbang. Pak Wadil, saya ingin bertanya. Warga Pandeglang keluhkan dampak proyek tol Serang Panimbang, rumah terkepung getaran alat berat. Global Expos TV Pandeglang, Rabu 23 Oktober 2024. Wadil warga Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, mengeluhkan kondisi rumahnya yang terdampak proyek pembangunan jalan tol Serang Panimbang sesi 3. Rumah Wadil diklaim terkepung oleh getaran lalu-lalang mobil dan alat berat yang beroperasi di proyek tersebut. Menurut Wadil, aktivitas alat berat dan kendaraan proyek yang berlangsung terus-menerus mengakibatkan getaran yang terasa di rumahnya. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan keluarganya, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak lebih lanjut terhadap struktur bangunan rumah. Proyek Jalan Tol Serang Panimbang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Pandeglang. Meski begitu, warga sekitar proyek berharap ada solusi dari pihak terkait untuk mengurangi dampak negatif yang dirasakan warga seperti Wadil, sehingga pembangunan bisa berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat sekitar. Wadil juga menambahkan agar pemerintah cepat membayar ganti untung karena kami dan keluarga belum bisa pindah rumah karena belum ada pembayaran ganti untung. Wadil juga berharap agar pemerintah tidak lagi mengulur-ngulur waktu karena kehidupan kami sekeluarga merasa tesiksa tinggal di rumah yang sudah terkepung oleh proyek pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang sesi 3. Menurut Wadil selaku warga masyarakat Desa Pasir Sedang Kecamatan Picung yang selama ini adanya pembebasan Jalan Tol Serang Panimbang yang dilakukan pembayaran pada tahun 2019, sampai hari ini belum ada tanda-tanda untuk pembayaran ke semua warga yang ada di Desa Pasir Sedang. Untuk itu kami memohon kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga daerah, agar secepatnya untuk pembayaran semua rumah warga segera dibayar, agar kami bisa pindah rumah juga bisa hidup yang sehat dan sejahtera seperti saudara-saudara yang lain, bisa menikmati udara yang segar ungkapnya. Sahabat-sahabat setia Global Expos TV semua, dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya terus like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan reporter Global Expos TV Kabupaten Pandeglang, Tarman Gojin mengabarkan, Wadil selaku warga yang terkena imbas lalu-lalang kendaraan proyek mengangkut barang bawaannya untuk ke jalur tol Serang Panimbang. Pak Wadil, saya ingin bertanya, rumah Bapak ini sudah berapa lama tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan, sehingga Bapak murung-murung baru sekarang ini Bapak mengatakan bahwa rumah saya sudah hampir oboh. Bagaimana menurut Pak Wadil? Baik, Waalaikumsalam, Bapak Tarman Gojin yang saya hormati dan cintai. Memang kesempatan pada hari ini saya sudah ada di rumah. Memang selama ini, dari awal 2008-2008, kita berusaha sudah 2 tahun di jalan, lalu lalang kendaraan alat peras, maupun kita mengamalkan batu, memang kami selama 2 tahun ini bangunan pun juga merasa berubah nih, dan merasaan pun juga tidak nyaman lagi bersama keluarga dan anak dan warga, karena menghambat dan mengganggu di sisi lain getaran, bisi, pintunya tebu, bangunan kemarau, memang ada dikloritaskan untuk penyiraman sehari 3 kali, pengelolaan memang masyarakat sangat baik, tapi untuk getar, bisi, bangunan yang memang itu dampaknya. Pak Wadil, satu lagi saya pertanyakan, merasa khawatir nggak Pak Wadil, beserta keluarga, istri, dan anak, ketika di malam hari datangnya curah hujan, sehingga rumah Bapak pada melorot kenteng seperti ini ya, kentengnya melorot, dalam arti karena dampaknya getaran dari lalu-lalang kendaraan ini. Bagaimana kekhawatiran Pak Wadil, coba? Baik Pak Tarman, sangat mengkhawatirkan namanya manusia, saya pun pulang 2 hari, bekerja 2 hari, kalau di rumah saya kalau ngomong jujur saya nggak betah, bersender istirahat saya nggak betah, terus anak istri saya dan warga masih tinggal di rumah. Semua mengkhawatirkan, tapi saat sekarang, kami mohon pihak pemerintah maupun perusahaan, ambil keputusan yang seharusnya kami ibu, harus bagaimana. kalau bisa pihak pemerintah yang terkait, kami mohon segera, kami ini, yang sudah ditentukan, dan pihak perusahaan kami, kami mohon perhatiannya, untuk bangunan kami, bising kami, misalkan debu, memang ada sedikit sebuah disiram, tetapi bising dan getaran, dan rumah retak itu, kami mohon kebijakan, dan pertimbangan, untuk, misalkan, sedikitnya kami merenovasi rumah, sebelum kami meninggalkan rumah, dan pemerintah sebelum membebaskannya. Kami khawatir Pak, ini nyawa manusia, anak saya ini lima nih. Oh, keluarga keturunan Bapak lima ya? Belum warga yang lain, masih dihuni semua. Kami khawatir sekali, mohon maaf saya angkat bicara, karena siapa lagi, yang peduli ke kami, kalau bukan yang terkait, dan sudah ditentukan, untuk memang pembangunan ini nasional, dan anggaran-anggaran mungkin sudah, pemerintah siapkan, tapi tolong Pak, kami masyarakat yang sangat terdampak, dan terkindah sekarang ini, dari dulu-dulu. Dari dulu kami sangat nyaman, tapi saat sekarang kami tidak nyaman, di lingkungan Desa Parisedan, Kabung Lopak Pijung, dan Sumpamai. Hanya itu Pak Tarman yang saya ungkapkan, mudah-mudahan pemerintah, perusahaan, ada sedikit toleransi kebijakan, dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya, hanya bisa bicara kami, kepada siapa kami mengadu. Tolong Pak Tarman, bisa dibantu, sampaikan kami, atas dasar masyarakat, wakil saya dari masyarakat, kebakti itu, posisinya di presidang, mohon maaf, sebesar-besarnya, ini keluh kesah kami, yang sekarang kami rasakan. Dulu nyaman, sekarang tidak nyaman. Itu satu kata. Baik, terima kasih Pak Wadud, sudah memberikan komentarnya, terhadap Awak Media. Semoga saja, pemerintah tidak menutup mata ya, juga memperhatikan, warga masyarakatnya, yang pada saat ini, keluh kesahnya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan, pemerintah tidak menutup mata Pak ya. Terima kasih dan selamat pagi Pak. Pagi dan siang, itu yang kami harapkan, hanya satu kata. Segera kami ada pemerintah saan-lahan, dan kami nyaman. Terima kasih Pak. Wabila topik wadud saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!